Halo semuanya, welcome back to my channel Kita kembali lagi seru-seruan ngomongin tentang investasi Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi dan berharap imbah hasil jangka panjang Sebaiknya, coba perhatikan tiga langkah berikut ini Supaya yang kamu hasilkan itu untung yang berlimpah, bukannya buntung Step yang pertama, sesuaikan dengan anggaran kamu Investasi sebaiknya rutin dilakukan setiap bulan Sangat disarankan setiap kamu dapat gaji, sebaiknya segera sisihkan sebagian gaji kamu untuk dana investasi Setidaknya, sisihkan 10 hingga 15 persen dari penghasilan kamu tiap bulan untuk investasi ya Gak masalah kalau kamu masih menganggap gaji kamu kecil Yang penting, kamu rutin untuk menyisihkan minimal 10 persennya Dan yang gak kalah penting lagi nih Coba kamu investasikan dana investasi kamu itu ke instrumen yang tingkat pengembaliannya itu di atas rata-rata nilai inflasi Step yang kedua, jangan letakkan semua dana di dalam satu tempat Sangat disarankan untuk membagi dana ke dalam beberapa instrumen Kenapa? Karena kalau kamu meletakkan dana investasi kamu di satu tempat Dan seandainya nanti investasi kamu itu gagal Maka resiko yang kamu akan tanggung itu cukup besar Sekarang, coba bayangkan kalau kamu berinvestasi di 5 instrumen yang berbeda Ya, setidaknya adalah 1 atau 2 instrumen yang akan mendatangkan keuntungan berlimpah untuk kamu Jadi, dalam berinvestasi pun kamu harus memikirkan bagaimana menajemen resikonya Dan step yang ketiga, sebisa mungkin investasi kamu itu tidak bersinggungan dengan kebutuhan pokok Misalnya ya, investasi di bidang properti Ya, kita tahu bersama ya kalau properti itu merupakan instrumen investasi sekaligus kebutuhan pokok bagi manusia Saat ini, harga properti bergerak mengikuti mekanisme pasar Ada kemungkinan nantinya akan bertemu di titik kesimbangan Yakni ketika tidak ada lagi pembelian akibat harga yang tidak dapat dicapai oleh konsumen Nah, ketika itu terjadi, ada kemungkinan bisnis properti akan mengalami kebangkrutan dan harganya terjun bebas Jadi, kalau bisa ya, coba investasi di instrumen yang tidak bersinggungan dengan produk kebutuhan pokok By the way, video ini di Slammer On ya Apapun instrumen investasi yang kamu pilih, itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab kamu So, sebelum kamu memulai investasi, pilih dan cermati Serta pelajari baik-baik masing-masing dari jenis instrumen investasi yang kamu pilih Karena resiko dalam investasi, baik itu untung maupun rugi, ya kamu sendiri yang akan menanggungnya Oke, sampai sini dulu video aku Kita akan sharing-sharing tentang investasi di video selanjutnya Terima kasih banyak ya udah mau dengerin sampai sejauh ini Dan semoga apa yang kita sharing hari ini itu bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen yang positif ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye